enggak enak biasa biasa aja oke 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 udah gimana dong mending ini lihat tadi ini kita itu deket banget penginapannya dengan Vandales Schiphol, Amsterdam mandat, tunggu 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 beda PHOTO gila mahal aduh kayaknya kalau mau yang pake tadi yang itu deh gak happy meals enggak hai chicken tapi meatnya, meat beneran daging chicken atau pork oh mungkin ini yang terbuat daging jamur kali ya daging menyerupai daging soalnya namanya meatless ya meatless ga ada ini ya ya kayak di kehidupan tak pernah berakhir dia cuma gilipu bang, bener menurut cuman ya Allah ini ga ada chili sauce tapi bisa enggak itu udah mahal ya espresso ga ga aku ga ngopi dulu deh apple pie cheese cake di chicken aku mau minat ya aku mau minat ya aku mau minat ya new cheese snack ini sembilan ya ya sembilan boleh udah coba pake mesin ya kita bego-begoan aja oh ini apa nih? ah dia ada paket ya nih 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 looks like tropical fruit emm ga aku pengen ini deh tapi paling besok batuk-batuk aja strawberry banana dia ada make it meal ga sih? dia ga ada paketan berarti ini ini atau gak apa-apa gak apa-apa ini sama kita kayak cekot aja oh enggak aku kira harus udah begini no 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 i want to drink ice and fruits kita ga bawa kuah ya kita ga bawa kuah lupa ya make nugget no items only ya ini mau sauce curry sauce kayak enak deh nyari yang ga ada di indong apa ya? chili saucenya ha? ha? emm oh dua? oke 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 modify modify oh dapet dua ya? sweet and sour deh satenya sweet and sour sama chili sauce ya oke oke ya oke 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 ya oke ya fillet office make plant peggie make chicken tapi ini pasti daging sapi kan? yes coba deh enggak nih aku mau 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 cheese berkir aja nih aku? oh gitu udah tadi paketan kamu? gak apa-apa aku mau nambah lagi beli tambah ini chili chicken oke complete order oke siapin kartu ah iya maka tadi take care of a car maka tuh kira terindai maaf mau bisa sih ini pesanan kita ya burger beli gini ada tiga satu dua tiga lalu ada chicken nugget ini apa sih namanya? yaa tropical fruit dan ini lipton ice and then this is salad oke ini yang kita bayar seginya oke ini yang kita bayar seginya bisa liat ya total semuanya itu 20,1 euro oke 20,1 euro oke chicken nugget ya isinya sembilan sembilan ini salad dengan casing semuanya big mac yaa oke big mac ini ini big mac yaa tadi pas pada saat kita pesan burger itu kita bisa pilih sausnya ini gratis apa? bayar sih saus? oh gratis ya ikut ya nah ini bisa kita pilih dua ada chili sauce dan tadi sweet sweet sour ya sweet and sour sauce sweet and sour sauce entahlah ini chili sausnya apakah mirip dengan di Indonesia pasti berbeda jauh ya ini lipton ice segini ya emang little little ice lipton ice oke uh ini kayaknya enak banget tropical fruit ini cheeseburger ya hmm nice oke ini balik ini sama kayak di Indonesia rasanya sama? oh udah itu sausnya udah ada di sana semua cheeseburger pasti ada sausnya saus tomat tapi oh saus tomat oke rasanya mirip di Indonesia dagingnya lebih enak di sini apa di sana? sama aja oke sedotan ya di sini tetap masih ada sedotan tapi sedotannya sudah dari kertas oke nice oke sudah ramah lingkungan ya jadi terbuat dari kertas kalau di Indonesia kan memang tidak bisa sedotan ya kan? terbuat dari pepper rasanya gimana? manis dan seret seret? manis dan seret manis banget dan seret oke enak gak tapi terlalu manisnya? oke oke ini kan gimana rasanya? enggak ada chili-chilinya chili versi Indonesia itu lebih pedas ya ini chili versi Belanda atau Amsterdam yang tidak pedas sebetulnya cuman memang ada sausnya ya? di dalam oke tapi enak? biasa mirip mirip sama yang di Indonesia? enggak ada di Indonesia beda? enggak ada di doa ya enggak ada ya? enggak ada ya? enggak ada ya? enggak ada ya? enggak enak? biasa biasa aja? oke 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 udah gimana dong? mending ini filter ini mending beef or chicken? beef oke jadi chicken burgernya lebih enak yang di Indonesia? yang di kemarin di Berlin kita beli McD itu kan chicken juga isinya itu enak itu lebih enak itu lebih enak tapi emang mungkin ini beda ya? tapi yang versi yang lebih enak versi ya ini versi non premiumnya jadi ya mungkin rasanya sosol lah ya seperti itu oke versi versi chicken burger yang biasa versi di Indonesia tapi itu lebih rada ayam kayak nugget kebanyakan nugget jadi chicken nugget yang di apa chicken burgernya di Induk tuh kayak nugget tapi ini tuh gak kayak nugget itu tuh kayak tepung tepung doang mungkin disana chicken lebih murah kali ya daripada disini oke ini itu better? chicken nuggetnya lumayan oke enak tapi bergirin aduh ya ampunnya tepung doang gitu iya ya mungkin karena dia ngejar murah untuk harga ayam disini mahal jadi mungkin dia lebih lebih banyakin tepung daripada ayamnya iya tapi better di Indonesia di Indonesia emang kan di Indonesia merupu ya oke mungkin disana harga bahan baku lebih murah daripada disini iya karena kan disini mahal ya harganya ya sweet and sour sweet and sour gimana rasanya? kayak kunyit asem udah gak? kunyit asem baunya kayak kunyit asem ya sedikit sih hehehe aku bingung sama selera awang bulu ya karena selera mereka sama selera kita berbeda ya sweet and sour tuh bener-bener ya kunyit asem hehehe makanya aku gak mau pilih yang aneh-aneh karena pasti rasanya aneh aku lebih gak tau sih chili chili sauce nya pun enak atau enggak tapi aku pilih yang aman aja chili sauce karena aku emang suka chili sauce kayaknya kalo pake sauce yang lain kurang oke gitu aku ya mungkin aku tipe konvensional dalam memilih sauce untuk fast food seperti semacam Magdi hehehe aku bayanginnya siraca sih ini bener gak? apa? siraca sauce siraca? ah yang dari Vietnam itu ya? yang kita makan di restoran Vietnam rasa sauce nya mirip kayak gitu manis gitu ya manis banget ya kita masih suka indonesian sauce ya oke chili indonesian chili sauce oke indonesian chili sauce indonesian chili sauce it's the best aku sama jawara hehehe hehehe nyebut merek oke i love jawara oke tadi aku bawa aja dari kamar ya ada sauce tapi males banget ngobrak-abrik itunya kopernya hehehe hehehe ya maklumlah kita di luar negeri ya negara yang berbeda dan punya culture berbeda mereka punya selera yang berbeda seperti itu ya kita harus mencoba sesekali hehehe walaupun pilihan kita tetep indonesia tercinta asik hehehe aku denger balsamic cuman di masterchef disini balsamic bener bayangin aja rasa remason hehehe emang apa? ingredients nya terbuat dari apa? olive oil balsamic aisin or balsamic oh balsamic salah satu bahan bakunya ya sejenis apa sih? daun-daunan gitu ya balsamic vinaigret oh vinaigret oke cuka ya itu ya sejenis cuka ya cuka balsamic ya emang ada jadi kita coba oh balsamic tuh sejenis cuka oke oke aku hanya mengalbask balsamic vinaigret 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 tuh vinaigret ya sama lah oh cuka ya baru mendengar balsamic eh tidak baru mendengar juga sih kemarin dengernya di masterchef hehehe di indonesia sangat jurnal sekali dipakai mungkin di restoran yang fine dining ya balsamic ya balsamic vinaigret rasanya gimana? how about the flavor? you will be surprised ya enak? asem olive oil ada olive oilnya ada asemnya nae or yee? hehehe aku sih yee yee oke oke maybe it's different dressing tapi tetap enak ya oke disini salad jarangnya pake mayonnaise kaya di indonesia iya sih kita mah emang rajanya mayonnaise untuk setiap salad kita mah emang rajanya mayonnaise ya mayonaise ya mayonaise sana mas ini kan beda ya mayonaise mayonaise ah mayonaise 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 sayurnya siap aja tuh kayanya ada ini baby baby tomato ya di kolom tahu ini baby tomato doang letus letus di daun apa sih aku lupa ini kayak yang di praha kemarin ya yang warna kuning ayayaya Rumania ya daun-daun Rumania aku nggak tahu daun apa yang kuning-kuning apa tuh lupa aku kemarin di antara semua menu untuk makanan yang pertama yang enak yang apa salat salat oke jadi dressingnya pas ya enak ya yang kedua oke nugget tapi tidak untuk sausnya ya sausnya kita tidak bisa menerima bahan gue tidak bisa menerima kurang cocok ya maybe you should try first before you give oh look at that wah ini baru bikin ya the rating ya that's better than this one oke oke mungkin karena itu premium ya ini non-premium jadi dagingnya berbeda ada saus ya udah ada saus ya wow oke not sauce but mayonaise ya semacam itu setelah mencoba Big Mac peringkatnya apakah berubah Big Mac first and then second is salad and the and the third oke 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 tapi enak sebenernya cuma kalau nggak terlalu kental enak ya jadi kayaknya berat banget buat diminum oke 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 hmm kenapa they don't sell rice and fresh chicken of course ah ya jadi kalau di sini make di make di nggak tahu ya semua luar nerja atau tidak tapi ini cerita lagi berada di McDonald Amsterdam Belanda mereka itu tidak menjual nasi dan ayam goreng bukan ayam nugget ya ayam goreng yang ada tulangnya seperti itu jadi hanya burger dan nugget salad ya seperti itu ya tapi tadi juga ada dessert sebenarnya tapi kita tidak pesen aku terlalu heavy dessertnya juga tadi macem-macem sebetulnya biasa ada McFlurry dan sebagainya and then ada cake juga ya tadi ya dessertnya ya tadi pilihannya banyak untuk dessert tapi tidak kita pesan karena kita sudah terlalu banyak memesan kita takut kekenyangan kita butuh yang asin-asin sebetulnya yang manis hanya dari minuman oke jadi sebenarnya pilihannya banyak ya tapi ternyata di sini memang tidak ada nasi dan ayam goreng yang ada tulangnya oke ini Lipton Ice nya ada sodanya ya biasanya harusnya enggak soalnya pas kemarin kita beli make di Berlin itu memang beneran Lipton Ice jadi tanpa soda tidak ada rasa sodai sama sekali hanya ya seperti Estee Lipton dan ada gulanya lah ya nah ini rasanya nih ada sodanya ya ya tidak apa-apa it's okay kita bisa mencoba oke bule-bule ini tuh bukan chili dip it's not a chili sauce but chili jam it's too sweet too much sugar on your dip look at that look at that look at that it's not a chili sauce it's a chili jam mungkin itu selera mereka mungkin harusnya perusahaan saus Indonesia mencoba untuk mesupply chili sauce ke seluruh dunia ya untuk 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 franchise McDonald ya tapi mungkin rasa bahasa pedasnya bisa dikurangin karena rata-rata memang orang-orang ya orang-orang barat itu tidak suka saus yang pedas ya maybe 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 hmm cukup hmm bahasa Belanda bahasa Belanda yang serapan di Indonesia jadi kasbon ya tapi biasanya kasabon ya di sini kasabon orang kita nyebutnya kasbon ya jadi banyak serapan dari bahasa Belanda ya ke Indonesia ya hmm 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 oh iya woh woh bukan kue leker bukan kue leker ya dibilang kue leker berarti kue enak oh oke ini jam berapa sih ini 07.30 atau 08.30 malam entah lihat di luar tuh masih terang ya lihat ini it's still dry in the outside tapi ini sudah jam 9 p.m, jadi disini mulai gelapnya ini sekitar setengah sepuluhan lah sepertinya ya masih terang aku coba, aku kerasihan kata besuknya apa disini? apakah besok atau besuk kunjungi? besuk? bedang, terimakasih telah berkunjung, bedang for u besuk ini artinya bedang, terimakasih, terimakasih, for u besuk, jadi telah berkunjung dan itu doang aku tau, aku tau aja jadi tadi coba google di google translate ya bahasa belanda ke bahasa indonesia besuk itu visit atau berkunjung mengunjungi tapi kalau kita kan besuk ya, memesuk, sebenernya sih sama sih mengunjungi juga tapi lebih mengarah ke untuk memesuk atau untuk mengunjungi orang sakit ya bukan mengunjungi secara umum jadi sepertinya kata besuk itu merupakan kata serapan dari bahasa belanda karena kan dulu kita pernah dijajah oleh bangsa belanda ya, seperti itu tapi kalau salah tolong, tolong koreksi barangkali ada yang lebih tau tentang bahasa belanda, oke oh my god, penyak banget hotel itu hanya di depan McDonalds, tapi kita harus bisa gak sih dari belakang, itu tuh kayak ada pintu itu tuh hotel kita ya, samping McDonalds tapi sayang, jauh dari city center of Amsterdam karena kita tidak kebagian yang harga penginapan relatif terjangkau disana jadi sisanya tinggal yang mahal-mahal jadi kita harus merelakan untuk bisa memilih hotel atau penginapan di dekat city center jadi akhirnya kita memutuskan buat milih di dekat airport aja karena kita lusakan mau balik ke Indonesia ya, oke oh, ada shortcut dari McDonalds ke hotel kita ini adalah shortcut kita ya ya, dari samping tadi sama aja sih mungkin karena tadi gak terlalu utar masih gak sana oke oh my god, ini so cold hmm apa oh oh ya ya oke McDonalds punya breakfast menu seperti sama kayak di Indo ya mungkin di seluruh negara ada breakfast menu tapi di kita beda untuk breakfast menu mereka ada bergoda pancake, ada croissant seperti itu nah ini kita bisa lihat oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya ini masih cerah ya tau gak jam berapa sekarang ini jam 9 loh jam 9 malam bukan jam 9 pagi ini ada kasino masa mau main kasino sih entah kasino itu adalah nama nama hotel atau beneran kasino 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 beneran kasino indro ya oke nah ini kita menuju ke bagian depan hotel samping kasino eh beneran deng beneran kasino ya itu ada apa sih namanya orang yang eh petugas yang ini poker gitu istilah resminya tau deh lupa nah ini liatin oh my god belum gelap ada udah malem jam 9 malem masih sunny day it's our hotel oke amir amir amir